Halo sahabat bonsai, kembali lagi bersama saya Gode di channel Sona Bonsai Bali Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai Nah di video kali ini saya akan memberi gerak dasar pada bahan bonsai sancang Nah saya punya dua sancang ya, yang satu enrok Dan yang satunya lagi Ini sebenarnya informal, cuma kita akan Akal-akarnya lagi, nah ini namanya akar yang Akar gajah namanya ya, sahabat bonsai kaki gajah Nah yang ini sebenarnya sudah tidak bagus ini ya, sahabat bonsai Jadi kita harus akali disini Nah nanti kita lukai Seperti sistem cangkok, biar akarnya agak tumbuh di atas Nanti supaya ke samping Nah jadi yang baru bergabung, sebelum lanjut ke video ini Jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Tentunya subscribe-nya gratis, dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini Terima kasih sahabat bonsai yang sudah selalu support dan selalu mendukung channel saya Nah sahabat bonsai, ini adalah yang pertama ya Saya melakukan pemilihan percabangan dan pemberian kerda dasar pada bahan bonsai sancang Nah lalu yang pertama ini, ini adalah sancang on rock sahabat bonsai Nah jadi untuk batunya, ini dia, ini sudah menjepit seperti ini Ini saya biarkan dulu, ini juga sudah menjepit ya Jadi ini masih proses Ini kemarin saya akali karena akarnya agak kesini Jadi saya agak pecah sedikit dan saya leparkan ke samping ya seluruh Supaya lebih kelihatan lebih mencekram Disini saya tampilkan, kita bisa memilih tampak depan Kalau yang mana saja Nah tapi kalau dari pergerakan tubuh Batang dari bahan bonsai ini Ini memang punya karakter ya, bagus orang bonsai Tapi disini, ini karena agak ke depan seperti ini Jadi kita harus Jadi saya akan memilih Ini sebagai tampak depan Dan ini hanya saya akan memakai satu cabang saja Memakai satu cabang ini untuk fokus pada percabangannya Yang mana saja akan dipakai untuk memberikan gerak dasar Ataupun gerak perlenganan pada bahan sancang ini Nah ini masuk mame ya sahabat, mame Cuman yang namanya proses Tentu harus sabar Dan harus selaten juga Harus selalu konsisten dalam pengerjaan Nah ini Disini juga ada akar yang mati ya Ada beberapa yang mati Tapi sudah di cover sama batu disini Ini juga saya lepas ya Sudah lumayan mencengkram Sayangnya disini mati ya Tapi tidak apa-apa Ini karena sudah masuk sekali Kawaknya Saya lepas Jadi hanya di bagian bawah disini Disini memakai pasir kali yang dicampur sekambakar Yang disini sekambakar sama pul pasir malang Tapi yang di atas Karena kemarin saya pindahkan sudah isi akar Saya isi langsung kotoran kambing beberapa ya Sedikit saja Yang sudah di fermentasi Nah jadi hanya perlihatkan Jadi hanya saya perlihatkan segini ya Untuk akarnya dulu Sabar once Saya akan langsung ke proses Pemilihan percabangan Terima kasih telah menonton! Nah jadi seperti ini ya Untuk gerak dasarnya Ini akan mengusung konsep kondrok Yang memiliki bonsai yang lebih dari satu ya Atau multi makota ya Disini saya potong Saya pakai yang Agak di bawah seperti ini Karena kalau misalkan pakai yang besar seperti ini Tahapannya agak kurang Nah memang ini kalau kita lihat bonsainya Memang agak kurang untuk tahapannya Tapi untuk rumahan Sudah lumayan oke lah Sabar once Untuk dikoreksi di rumah Nah jadi itu dia Untuk yang on rock ini Dan kita lanjut ke yang lagi satu Nah sabar once Ini ke bahan yang lagi satu Misalkan seleksi dulu Nah ini dia untuk seleksiannya Ini ada yang disini saya potong Untuk menghilangkan Ya yang lebih disini itu Karena tidak terpakai ya Kemarin sempat tanya juga Teman ini memang dihilangkan Dan saya memakai yang ini Nah untuk isian Ini untuk lengan Nah ini untuk lengan kedua ya Anggap ini lengan kedua Nah ini lengan pertama Dan ini bagnya Seperti ini Nah jadi ini saya langsung akan kawat sedikit Untuk mengarahkan saja ya Nah ini adalah tahap pengawatan Jadi saya hanya kawat sedikit saja Untuk pengarahan Supaya Ini untuk Percabangannya juga Terlihat tentu Nanti ya untuk Arah-arahnya Nah ini lengan kedua Dan ini lengan pertama Jadi kita langsung saja ke pengawatannya Percabangannya Dan disini saya ke tahap Pembuatan akar baru Nah disini karena terlalu tinggi Ataupun akarnya memang kaki gajah Jadi saya agak lukai sedikit bagian atas Seperti cangkok Dan untuk menghasilkan perakaran Yang baru di bagian atasnya ini Nah jadi ini dilukai Hampir semua ya sahabat saya Untuk menimbulkan tunas akar baru Dan setelah di kupas Seperti tadi Ini saya isi dengan Serabut kelapa Atau kokopit Untuk merangsang pertumbuhan akar baru Disini serabut kelapanya Sudah saya isi Perangsang akar ya sahabat saya Untuk menumbuhkan akar-akar baru Yang nanti kita akan Coba loss nanti untuk Memperbarui perakaran Atau kaki yang lebih optimal Nah jadi begini Untuk gerak dasarnya Perlenganannya Jadi sekian video dari saya Semoga bermanfaat Tetap jaga kesehatan Tetap semoga dalam berkarya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam buat saya pemula Dan salam satu obi Terima kasih telah menonton